hello guys kembali lagi bersama saya dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah tips dan tips untuk kalian yang mungkin sedang kuliah ataupun sedang kerja dan ingin meremote PC dari jarak jauh dan meskipun PC itu mati bisa dihidupkan dari jarak jauh ya seperti itu dan mari kita mulai tutorialnya setelah yang berikut ini step oke langkah pertama yang anda lakukan adalah kamu perlu menghidupkan PC dan masuk ke bios oke kita sedang hooting dan kita akan masuk ke bios tombol bios untuk masing-masing key apa masing-masing laptop ataupun masing-masing motherboard itu berbeda lalu asus tekan F2 kita masuk ke bios kita aktifkan untuk web online nya supaya PC ini bisa di remote melalui internet dan bisa dihidupkan melalui internet meskipun PC itu mati jadi pada bios ini ini adalah tampilan bios asus asus tampilan bios untuk setiap PC atau setiap motherboard setiap laptop itu berbeda-beda tinggal kalian cocok-cocokin aja mana yang harus di klik oke langkah awalnya adalah masuk ke advance mode kemudian kita masuk ke klik advance kemudian masuk ke APM oke klik APM kemudian ada disini tulisannya ada wall nah itu adalah singkatan dari web online kita klik enable dan segitu aja selesai kita langsung save and exit oke setelah PC kalian atau laptop kalian terbuka kita masuk ke device manager device eh device manager kita aktifkan agar PC ini bisa di hidupkan dari jarak jauh melalui internet kita masuk ke device manager kemudian kita klik network adapter kita pilih jika ada menggunakan LAN saya sarankan untuk menggunakan LAN ya adapter oke LAN adapter kita masuk ke properties klik LAN nya klik adapter nya klik adapter yang kalian gunakan ya saya menggunakan LAN di sini di klik properties kemudian power management dan halo kemudian centang halo this device to wake up wake up dan centang ini juga kami halo magic packet to wake up computer dan klik ok nah dan kita close agar PC kalian bisa di remote bisa dihidupkan dari jarak jauh ada juga perlu untuk melewatkan paket UDP dengan port 7 atau 9 ya supaya PC kalian bisa hidup nanti itu kalian perlu untuk apa ya istilahnya mem forward port forward port nah itu ada di fungsi router nah kalau LAN pakai dari router aja cukup tapi kalau internet kita perlu untuk DNS kita daftar DNS secara gratis pakai aja newip.com kalian bisa login register dulu ya sementara saya sudah punya akunnya login dulu kemudian kalian daftarkan hostname kalian ya nah ini adalah hostname saya ini adalah hostname saya kalian bisa beri nama apapun misalkan remote PC saya domain kalian bisa pilih free domain jangan pakai yang berbayar jika kalian tidak punya wang pakai dns.net aja untuk default kemudian klik add hostname nah karena saya sudah mempunyai DNS sendiri jadi saya juga meng apa ya mengatur forward port port forwarding nya di router saya nah kalian masuk ke halaman login di router kalian kemudian kalian masuk ke advance dan kalian masuk ke port forwarding tampilan untuk setiap router berbeda-beda kalian bisa mencocokkan sendiri nah jadi kalian sebelumnya juga harus menstatik IP untuk PC apapun laptop kalian dengan mark address tersebut ya dan maka address tentu dan PC saya sudah aku static IP dengan IP 200 200 200 103 kemudian kalian passwording internal IP memakai IP dari komputer 200 200 200 200 103 kemudian kalian internal port internal port ini adalah supaya PC kita bisa dihutupkan melalui internet secara remote kalian pilih 9 internal port 9 kemudian protokolnya adalah UDP klik-klik tambah dan klik simpan nah setelah itu kalian juga perlu mengkonekkan DNS kalian di router kalian nah service yang saya pakai tadi adalah noip.com kalian klik noip.com kemudian kalian masukkan username-nya dan password kalian kemudian kalian masukkan hostname DNS kalian kemudian klik ok dan dia akan otomatis connecting dan reconnecting setelah hal-hal semua itu kalian lakukan langkah berikutnya adalah kalian perlu android kalian apapun laptop kalian nah disini saya menggunakan simulator aja melalui PC kalian perlu untuk download beberapa software di android kalian oke jadi masuk ke Playstore kemudian download software untuk menghidupkan PC kalian melalui internet jadi kita perlu yang namanya wake on LAN kalian banyak oke nah kalian download aja web on LAN yang dibuat oleh micweb oke kalian install accept kita tunggu hingga installer selesai dan install sudah selesai kita masuk saja kemudian kita tambahkan device yang akan kita sudah kita atur supaya bisa di apa dihidupkan dari internet kemudian kita klik tambah enter manually kemudian kita kasih nama PC PC ku oke bookmark kita lewatin saja wifi network kita lewatin kemudian mark address kita masukkan mark address dari LAN kita tadi misalkan ini installkan aja ya ini random masuk random kemudian kita masukkan hostnamenya hostnamenya adalah dari dns tadi dns.net portnya 9 device ip kita lewatin kemudian one man status port kita lewatin kemudian device id add device kemudian kita add device dan PC kita sudah siap untuk di hidupkan dari jarak jauh langkah untuk menghidupkan PC kalian adalah kalian tinggal membuka software ini di android kalian dan harus terkoneksi internet kemudian klik aja tombol ini untuk menghidupkan PC dan karena PC ku sudah hidup jadi tampilannya tadi PC ku woken artinya PC sudah hidup artinya sudah hidup ya nah seperti itu kalian bisa mencobanya sendiri dengan shutdown PC kalian atau laptop kalian mungkin ini kebanyakan tidak bekerja di laptop tapi kemungkinan berhasil adalah di PC jadi hidup menghidupkan PC kalian dan klik tombol itu maka PC kalian akan otomatis hidup dan langkah selanjutnya adalah jika kalian jika PC kalian sudah hidup maka kalian perlu untuk membenamkan software bernama Teamviewer Teamviewer ini adalah fungsinya untuk mengakses komputer kalian secara real time nah apa maksudnya artinya kalian bisa mengakses pointer di PC kalian melalui jarak jauh melalui smartphone laptop maupun tablet kalian bisa unduh sendiri unduh Teamviewer besar Teamviewer sekitar 250 MB kalian bisa install dan register setelah kalian register kalian harus menambahkan PC kalian ke dalam akun kalian saya tidak menyarankan untuk meremote kontrol melalui ID maupun password yang kadang-kadang passwordnya berubah-ubah kalian akan kesulitan jika password berubah dan kalian harus kembali lagi ke rumah untuk melihat password kalian di PC kalian nah rekomendasi saya adalah kalian harus menambahkan PC kalian di akun kalian dengan cara add remote computer kemudian ikutin langkah-langkah yang harus diikutin dan PC kalian akan bendaftar di akun kalian dan kalian tinggal mengaksesnya melalui Teamviewer masuk ke akun kalian dan kalian bisa meremote PC kalian melalui Android laptop PC tablet tablet nah Teamviewer ini bisa berjalan di Windows Mac Linux Chrome OS ya kalian bisa mencobanya sendiri ya dan itu tadi adalah tutorialnya jika ada pertanyaan ataupun ada gendala dalam menghadapi tutorial ataupun ada error ataupun ada gangguan ataupun hal-hal yang dilakukan kerja dari tutorial ini yang anda lakukan di rumah atau di tempat kerja ataupun dimanapun anda berada dan anda mengatasnya anda mendapatkan sebuah gendala silahkan komen di kolom komentar di bawah untuk bertanya dan jika anda menyukai video ini silahkan klik like jangan lupa untuk klik subscribe untuk tutorial menarik lainnya ya terimakasih kepada terimakasih kepada orang-orang yang sudah support saya selama ini semoga kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan lupa untuk subscribe juga ya akan ada giveaway lainnya yang lebih menarik tentunya ya gitu aja see you in the next video bye-bye